Bumpa, berbangkan atur, berbangkan! Pasca melakukan mediasi di kantor DPRD Pacitan, masa pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pacitan melanjutkan aksi Long March menuju kantor Bupati Pacitan. Aparat kepolisian menerjunkan puluhan personil guna mengamankan aksi ini. Puluhan aktivis mahasiswa diterima dan menggelar audiensi di ruang rapat Bupati. Beberapa hal disampaikan dan langsung dijawab oleh pihak yang lebih kompeten seperti Kepala PLN Rayon Pacitan maupun perwakilan pemilik SPBO. Namun, audiensi berjalan alot ketika mahasiswa mengajukan surat keputusan bersama pengurus cabang PMII Pacitan tentang tututan mahasiswa yang harus ditanda tangani kepala daerah tersebut. Para aktivis bahkan harus menunggu bagian hukum selama hampir satu jam. Bupati Pacitan Indar Tato akhirnya menolak menanda tangani surat keputusan PCP PMII Pacitan. Ia keberatan dengan satu item tuntutan yakni terkait penolakan terhadap PP nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNPP. Jadi gini pada prinsipnya tuntutan masyarakat itu adalah baik, utamanya PMII ini adalah baik. Namun ada satu item yang perlu kita pertimbangkan sejak awal, yaitu menolak PP ini. Menolak PP padahal kita adalah bagian pemerintahan yang disetugaskan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan. Nah, karena apa? Menolak undang-undang dan peraturan undang-undang ini ada mekanisme yang sendiri. Ada mekanisme yang sendiri. Harapan kami ada kesepakatan bersama antara PMII dan pemerintah daerah, khusus yang menolak tentang berlakunya PP nomor 60 tahun 2016. Hanya itu saja. Nah, kalau itu redaginya dilubah, sehingga tidak ada masalah. Artinya yang dilubah misalnya mohon segera direpisi dan sebagainya. Sesuai arahan bagian hukum Sekretariat Daerah Pacitan, penolakan atas peraturan pemerintahan akan berakibat fatal dan berdampak terhadap status Bupati sebagai Kepala Daerah. Penolakan PP sesuai regulasi harus ditujukan ke Mahkamah Agung. Bupati sebagai Kepala Daerah hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat sesuai aturan yang ada. Jika tidak, maka Kepala Daerah bisa dikenai sanksi administratif hingga ancaman pemecatan. Sebenarnya semua, jadi rata gitu.